Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Klik tombol like untuk video ini Dan subscribe untuk sobat youtube dimanapun berada Yang baru menemukan channel Ngabolang Receh Sekarang kita sedang berada di depan outlet Dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga Terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga ini Berada di deka 76 sepanjang 758 meter Gimana mas Amar? Lokasinya dari tadi hujan ya seharian? Hujan seharian Sangat melelahkan nih Melelahkan Tetap semangat ya mas Amar Selalu jaga kesehatan apalagi di cuaca dan musim hujan seperti ini Ini adalah terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ketiga Menjadi video pertama saya di proyek kereta cepat Jakarta Bandung Sebelumnya Yang masih bisa untuk dilewati Untuk menjadi akses lalu lintas sementara Sebagai peralihan sebelum dibuatkan jalur relokasi Dan saat ini tentu saja Selain sudah terpasang slab track Juga sudah terpasang rel Untuk double track di lokasi ini Arah selatan menuju ke inlet terowongan yang keempat Di desa Sukajaya Dan di belakang saya Tepatnya di kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Progres dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Pada lokasi ini tepatnya di deka 76 Antara kecamatan Jatiluhur dan Sukatani Di kabupaten Purwakarta Jawa Barat Pemasangan rel sudah di dalam terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Yang ketiga Ke arah desa Cibinong Mekarsari Di kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Di dalam sana sedang ada progres dari Perapihan pada bagian tepi samping terowongan Di mana separator bagian tepi samping terowongan Sudah sangat rapi sekali Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Separator tepi samping terowongan ini Hampir sejajar atau hampir rata dengan Rel kereta cepat Jakarta Bandung Yang pada sebelumnya 2 sampai 3 meter ke bawah Itu adalah dasar dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Dan saat ini bisa kita lihat bersama Untuk Rel yang sudah terpasang di lokasi ini Hampir setara dengan tepi samping separator Bagian terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Dari depan outlet terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Yang ketiga Kita bisa melihat ke arah selatan Untuk jalur double track Yang sudah terpasang di lokasi ini Melintasi satu buah jembatan Yaitu jembatan layang ke-22 Sebanyak 12 box skider Lalu mengarah ke terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Yang ke-4 Nampak sedikit Berbelok tipis Pada lokasi ini Untuk tracknya Dengan terowongan yang menembus pegunungan Di bagian terowongan 4 Ke arah selatan Pada bagian tengah Jalur double track Ini dibuat aliran air Dan aliran ini Pada bagian tengahnya Dibuat aliran ke sebelah kiri Ataupun sebelah kanan Yang nanti akan menyambungkan Ke bagian tepi samping Yang ada di Tepi jalur kereta cepat Jakarta Bandung Nah seperti ini Ini adalah bagian dari Aliran air Untuk di dalamnya Yang ditutup rapi seperti ini Dan kembali dialirkan Ke bawah Hingga akhirnya bersambung Ketempat penampungan akhir Untuk video Pada progres jalur kereta cepat Jakarta Bandung Saya sudah menyertakan Subtitle dengan 14 bahasa Dan untuk Sobat Youtube dimanapun berada Yang mungkin Masih memerlukan Subtitle khusus Silahkan untuk memberikannya Pada kolom komentar Nanti kami akan Coba membuatkan Untuk subtitle Yang Sobat Youtube inginkan Supaya bisa Kurang lebih memahami Apa yang Kita sampaikan Pada update Jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Kereta cepat Indonesia Kurang lebih seperti inilah Untuk update progres Jalur kereta cepat Jakarta Bandung Pada DK76 Arah Jatiluhur Purwakarta Sudah terpasang Double track Dan pemasangan terakhirnya Berada di dalam Terowongan kereta cepat Yang ketiga Dan sebentar lagi Akan Melintasi Jembatan Layang 21 Dan akan Memasuki Terowongan kedua Di Jatiluhur Jangan lupa like video ini Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye